Intro Petugas kepolisian sektor percut seituan berhasil mengamankan seorang tersangka pelaku pencabulan dari amukan masa. Di hadapan petugas, pelaku mengakui perbuatannya yang telah melecehkan gadis berusia 20 tahun yang memiliki keterbelakangan mental dengan cara melucuti pakaian sang gadis tersebut. Namun tersangka menyangkal bahwa dirinya telah melakukan perbuatan percabulan terhadap korban. Berdasarkan keluarga korban dan beberapa warga yang menjadi saksi, saat itu korban ditarik pelaku ke semak-semak yang berada di rumah kosong yang tak jauh dari rumah korban. Kemudian warga dengan sengaja mengikuti pelaku, setelah dipergoki pelaku sudah melucuti pakaian korban. Pelaku mencoba kabur dengan bersembunyi di balik pepohonan sawit. Atas peristiwa ini, kini pihak keluarga korban telah membuat laporan resmi ke Mapolsek Percut Saituan. Guna penyelidikan lebih lanjut, kini tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolsek Percut Saituan. Awal mulanya saya tadi mau keluar, terus saya lihat pelakunya ini tadi, bahwa sama anak ibu itu, saya ikuti dari belakang, saya ikuti dari belakang, di semak-semak itu ada bangunan kosong itu, terus saya panggil adik satu lagi itu tadi, saya suruh tunggu, saya suruh pergoi, saya suruh pergoi, saya jemput orang tuanya. Nah, ini pelakunya lari langsung. Ini korbannya udah telanjang bulan. Oh, gitu lah. Jadi udah sempat rame tadi, kak adik? Udah sempat rame kali. Adalah sekitar satu jam lah. Nah, korban itu gimana, kak? Dari Siti Yon atau gimana? Dia memang sakit dari bayi. Dia juga gak bisa ngomong. Dari Medan Sumatera Utara, Zak Ahmad Triberata TV, Salam Triberata.